Selamat malam saya Bapak Eksanuddin, pengurus Pondok Pesantan Darwabur di bawah pembinaan Bapak Riai Yagus Arimidututu. Yang dilaksanakan di Pondok Pesantan Darwabur mulai dari sholat bersungguh, dilanjutkan dengan sholat berjamaah, selesai mengaji sorokan yang diibat oleh Mbak Riai sendiri. Kemudian selesai, terus persiapan untuk berangkat sekolah, sekolah di SMP atau di SFK. Setelah sekolah, nanti pulang mungkin jam 1, kemudian jamaah sholat juhur. Setelah sholat juhur, isi pengajian, isi oleh Gusuk Managir, pengajian kitab taklim-taklim. Sampai selesai, nanti isi rahat, makan siang, dilanjutkan nanti setengah 4, itu sholat sholat asar. Setelah sholat asar, nanti sorokan, yaitu kitab suci Al-Quran yang menghapalkan, itu dilupi oleh Ibu Nyai Siti Zulaiko. Sorokan atau takfib tul-Quran. dilanjutkan nanti setelah haji, menjelang maghrib, persiapan sholat maghrib, sholat-sholat maghrib, terus ada wiridhan dan sholat-sholat sunnah lainnya. Dan sampai sholat isa, setelah sholat isa, kemudian dilanjutkan yaitu materasah dirinya. Sampai selesai, setelah itu ada kegiatan lagi, nanti sholat malam setelah jam 12. Setelah itu baru istirahat, sampai nanti bangun sholat sepul kembali. Demikian kegiatan yang telah dilaksanakan di Pondok Pesanian Daru Albor, yang dipimpin oleh Pendanaan Pondok Pondok Pesanian Daru Albor, harapan kami dulu ingin menjadi masjid ini karena dulu kita, masyarakat ini belum ada yang mau bersolat. Kita ajak, dikit demi dikit, dia mau, akhirnya kita bikin masjid itu. Nah sekarang sudah ada Pondok dan sudah ada santrinya, maka itu kita ingin membangun manusia seutuhnya, yaitu beraklakul karimah, melewatkan, mengajik-ajik kitab salafiah, dan kalau yang menghafalkan Al-Quran, ya menghafalkan Al-Quran. Tapi selanjutnya kita ingin menuju, bahkan sekolah non dari pendidikan Pondok ini, saya melanjutkan sekolah lanjutan, itu tujuan kami. Supaya menjadi manusia berguna bangsa dan negara, itulah tujuan kami. Untuk kelas 1, ulah, hafalannya yaitu kitab Al-Ala. Untuk kelas 2, kelas 2 ulah, hafalannya yaitu tasrif. Untuk kelas 3, ulah, hafalannya kitab Al-Alimriti. Ini itu syarat wajib yang harus ditempuh para santri untuk sementara ini. Ya selanjutnya nanti Al-Fiyah juga kalau sudah diwasa, sampai pelajaran itu juga Pak Santran sudah siap kalau mengajari Al-Fiyah. 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 Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala sunmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. wa shalat wa salam, Anbiya'i wal Yursalin. wa'ala anihi wa sahbihi ditu'ahi. Asyadu an la ilaha illallah wa toga syarikala wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluhu Amma bagi Sidoyo jalaak wabil khusus dosantri ingka kita bersenani ik dalun meniko kelopan jalanan sidoyo rutinakan wih meniko wikir dalam malam nikir wih meniko meringati Haulipun al-imamih abimuhasib yusuf al-jul khalwati ya meniko imam kita sidoyo ya meniko tentorekoh al-jul khalwatiya Dalun meniko imam niiko haulipun beliau ingka melawas sampun tiga ratus dua puluh enam Jadi beliau sido ini sangka hari ini Yusuf al-jul khalwatiya setahun meniko Maka ini puluh pajama sidoyo sebagai pengikutipun Dalam meniko kita peringati maus matakibipun Sil sil silahipun guru-guru beliau sampai Yusuf al-jul khalwatiya Mursi kita sidoyo Ika asmaw yusuf al-jul khalwatiya Sayyukhinah 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 Pajama sidoyo Mampil khusus maha guru kita meniko tasatikun pahari panjang umur sehat jasman ikun sehat rohan ikun Allahumma amin Mampil mungki kuar 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 panjang umur sehat jasman sehaya Yusuf al-jul khalwatiya Asal berkah doa ikun beliau Saya ketawa kita mahabda Dua teman Beliau dan dua teman Al-Imam mahasyid Yusuf al-jul khalwati Ya meniko Kita tansah hari malam pengi Belajar kau fikir Ajaran beliau Dinamakan al hikir Khofi Dikir Ruh Dikir Siri Dikir Dikir Khofi Khofi Bihar muntah itu fikir-fikir Ingkar asma tujuk Orangnya tangsaitik Mula jelas bersatu yang sangat merampai Allah Allah Amin dan itu selalu menikah kita mau saran anak kita lalu ini mungkin kewujudan fatihah datang paja nasudaya, paja nasi kelasakan ingin menikah mati kaitu datang bapak ikan lorah minta hasmo duwi widuduh samitnya ini maka kalau lorah kemudian ini mati kaitu datang bapak ikan lorah pak suprisno di mungkin beliau wantan alam kubur menawi wantan siksan Allah menawi wantan syafat wantan syafat wantan syafat wantan al-fatiha 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 Allah al-fatiha Bismillah al-fatiha Bismillah al-fatiha 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 Al-Fatihah 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 Selamat menikmati 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 Selamat menikmati